dan yang saya gunakan adalah jeruk, untuk ini bunda sister bisa menggunakan jeruk nipis jeruk peras ataupun lemon nah ini saya gunakan jeruk nipis ini jeruk nipis bunda sister oke kita gunakan satu buah aja oke, kita gunakan satu buah jeruk nipis kita ambil jusnya kita potong seperti ini sediakan satu makhluk bersih kita peraskan jeruknya oke oke, setelah ini tambahkan dengan kunyit bubuk tambahkan aja sini kunyit bubuk tambahkan dengan setengah sendok teh ini saya gunakan sendok besar jadi untuk takarannya setengah sendok teh sudah cukup untuk satu jeruk satu jeruk tambahkan setengah sendok teh setengah sendok teh kunyit oke, sudah kita aduk-aduk bunda sister sampai bahannya tercampur rata oke, sudah seperti ini saja jadi sangat mudah jadi bahannya sangat mudah membuatnya pun sangat mudah oke, kita gunakan kedua bahan saja untuk kali ini jeruk nipis dan kunyit bubuk nah, seperti ini saja guna sister bisa menggunakan bahan ini untuk menghilangkan jerawat bekas jerawat flek hitam pigmentasi dan bekas luka untuk cara memakainya pastikan kulit yang ingin dicerahkan yang ingin dihilangkan flek hitamnya dalam keadaan bersih kemudian oleskan aja bahannya merata pada flek hitam, pada jerawat, pada bekas luka ataupun pada pigmentasi oleskan merata diamkan semalaman kemudian cucilah dengan air di waktu paginya gunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin agar flek hitam, pigmentasi jerawat dan bekas jerawatnya pun hilang jika bahan ini tersisa guna sister simpanlah di dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu jadi misalnya guna sister membuatnya banyak sekali simpan dalam kulkas tidak boleh balik membuat setiap hari oke? simpan dalam kulkas buatnya banyak sekali simpan dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai dua minggu sekali buat bisa digunakan sampai 2 minggu jika bahan ini disimpan di dalam kulkas oke, jadi mudah saja untuk mengatasi flek hitam, jerawat bekas jerawat pigmentasi dan bekas luka dengan menggunakan dua bahan saja, yaitu kunyit dan jeruk oke, untuk cara memakainya kita uleh saja seperti ini itu saja untuk tips hari ini, semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye